Intro Halo Tribuner, saya Siti Nurjana, saya bersama Jenglis Oke kita masih dalam program acara Gotis, Gosipin Artis Nah ini episode kedua kita ya Iya Hari ini kita mau gosipin Diva International Siapa dia? Jeng, jeng, jeng Jennifer Lopez yang biasa kita sebut Jello Nah apa kabarnya dia saat ini? Ada kabar bahwa dia sedang CLBK Ini kabar fresh from the oven CLBK dengan seorang di 17 tahun yang lalu Mantan tunangannya loh Dan si Jennifer ini ternyata usut punya usut sudah sempat bertemu dengan si mantan tunangannya siapa dia? Ben Affleck Nah kalian sudah tahu belum? Kalau saya sih baru tahu kemarin, kemarin dulu karena postingannya di berbagai akun sosial media, di berbagai akun gosip yang menyatakan bahwa si Tante Jello ini CLBK sama si pemeran Batman gitu Terlebih saat si pemeran Batman ini masih pakai Arlogy dari si Tante Jello Arlogy nya tahan loh Tahan lama ya Hampir dua dekade Tahu gak dua dekade itu 20 tahun, hampir 20 tahun loh buset Terus pertama kalinya mereka bertemu untuk kabar CLBK nya itu saat sebelum liburan atau saat konser ya kalau gak salah? Aduh CLBK Kalau gak salah itu saat konser Fox Live di Los Angeles pada Minggu 2 Mei 2021 Oh ketemunya disitu Terus mereka liburan bareng kan? Oh iya Selama seminggu Seminggu ya? Liburan barengnya di Montana itu Iya Wah ini Itu kan kalau gak salah Jello itu barusan break up Iya Kutus Sama si Alex kan? Iya Alex Rodriguez Tapi usut punya usut dari sumber yang dipercaya Itu katanya si Tante Jello ini emang biasanya berteman baik sama si mantan-mantan Oh biar jadi backup gitu ya Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi Hei saya patah hati nih curhat Terus deket lagi CLBK Iya Astaga Tapi kayaknya ini kayaknya musim-musim para artis CLBK ya Selain kalau di Indonesia itu musimnya perceraian Tapi kalau di luar sana kayaknya musimnya CLBK Kayaknya lebih asik CLBK aja Daripada bercerai Ribet ntar kalau cerai Kalau CLBK kan asiknya apa? Gue galau nih Bisa gak ketemuan curhat terus kita deket lagi Kalo yang mana gitu ya Liburan bareng gitu kan Iya Terus usut punya usut sebenarnya sebelumnya Jennifer juga udah punya anak kan Anak kembar dari mantan suaminya Iya Itu mantan suaminya itu jadian sama dia itu Gak lama loh setelah Putus Danaflek sama Jennifer ini putus Tapi Cukup juga ya mereka Tapi kalo jodoh Kalo jodoh sih Gak mau tunggu move on sih kalo jodoh Datang Dan disana kan juga Maksudnya gak begitu ribet kayak disini Baru putus Terus habis itu menikah Menikah yaudah gak apa-apa Tapi kak kalo disana Kalo disini kita harus tahan banting sama deterjen-deterjen yang luar biasa Hei kamu baru putus Iya udah jodoh baru Tapi ngomong-ngomong soal suara-suara deterjen itu Disananya lebih aktif Iya Karena menurut Jello itu Kan mereka hampir menikah nih Sama si Jello sama Ben Affleck hampir nikah Toh September 2004 hampir nikah Terus ditunda Eh 2003 2004 Januari mereka putus gak jadi Dan tau gak Gara-gara apa katanya Jello mengaku gara-gara tekanan media Terus apa kabar hello dengan di CLBK sekarang sama si Ben Dan media-media sekarang Wuuu Apalagi cyber online cepat gercep kan Artis-artis juga pada Mereka CLBK Tapi anyway Jungli seneng gak kalo mereka CLBK Jujur ya Saya lebih suka kalo Ben Affleck balikan sama Jennifer Garner Atau lantaran sama namanya Jadi dia galok Daripada ntar Ntar gue salah nyebutin nama Balikan aja sih sama si Sama namanya Jen Iya karena si Ben itu di postingan Instagram terakhirnya Bulan lalu Ngucapin Happy Mother's Day Buat Jennifer Garner Tapi kalo bener mereka CLBK It's okay Iya kan itu kan pilihan hidup mereka masing-masing mereka yang bakal jalan Tapi kalo memang enggak CLBK atau mungkin lagi ngebangun proyek bersama Bisa jadi Atau mungkin Jello cuma butuh orang untuk support dia Kan barusan putus 4 tahun loh dia tunahan sama si Alex Rodri Tapi lebih lama dengan si Ben 17 tahun Ah itu 17 tahun itu putus Itu putus Jadinya kan cuma 2 tahun 2 tahun Ketemunya juga di setting Apa shooting loh Di shooting Film Gigi ya kalo gak salah ya Gigi apa Gigi Gigi tahun 2002 Pokoknya itu film yang 2003 Dan yang bikin heboh saat itu Si Ben ngelamar si Jello Cincin berliannya berapa karat cin 6,1 Berliannya pink Bukan berlian jernih biasa Bukan berlian jernih biasa Jadi kalo Kena kaca petak Itu bisa Kacanya bukan cuma petak kayaknya Berkeping Seperti hatinya si Jen Saat ditinggal oleh Itu anyway ditinggal Atau sama-sama meninggalkan Karena tekan media sih Terus akhirnya sekarang CLBK lagi Itu emang tekanan medianya Gak se-wow Se-yang dulu gitu Bisa jadi sih Namanya kan orang kalo tertekan Mau dari media Dari netizen Dari keluarga Ya begitulah Tapi anyway Mereka berdua dapet julukan kan Dari si penggemernya Julukannya Benyevar Itu singkatan loh Memang kan orang-orang sana Ternyata sama aja Sama kayak disini Suka nyingkat-nyingkat Males gitu Nyingkat yang panjang-panjang Apalagi namanya susah Saya teringat soal Si Selena Gomez Sama si Justin Bieber Eh kamu membuka Luka lama loh Biar mereka tenang Di alam masing-masing Jangan sampe CLBK Si Jelo Sama si Ben Itu ke Justin Bieber Sama si Selena Oke Kita gak usah membuka Luka lama Mereka udah bahagia Dengan kehidupannya Sendiri-sendiri Dan untuk Mbak Tante Atau mbak Biasa kita sih Panggilnya Tante Emang pernah manggil Gitu Panggil Jelo Jelo aja Si Jelo aja Si Jelo ini Semoga Kalo emang Dia CLBK Sama si Ben Ya Gak usah pusingin Si media-media yang Bertebaran di luar sana Deterjen-deterjen Yang berbusa-busa Jadi Jangan sampe nanti Alasan tekanan media Terpulang kembali Pokoknya Di bawah santai deh Kan mau senang-senang Terus si Ben juga Harus move on sih Sama si Mbak Jennifer Satu lagi Jangan karena namanya mirip Ya udah Garap aja Cin Oke Mbak Jennifer ini Kalo gak salah Si Jelo ya Kalo kita ngomongin Jennifer Jangan sampai Nanti tribuner Salah kira bahwa Si mantannya Mantan Jennifer Garner Iya Mbak Jelo sendiri Udah punya anak kan Kembar ya Iya kembar sepasang loh Itu Anaknya sama Waktu menikah Dengan Mark Anthony Oke Tapi meskipun Sekarang Jelo lagi berbunga-bunga Dengan Ben Semoga dia tidak Melupakan si anak kembarnya Biasanya kalo orang lagi berbunga-bunga Enggak Kayak udah lupa aja gitu Gimana caranya ibu bisa melupakan anak Betul sih Oke tribuner Sebenernya percakapan si Jelo Sama Ben ini Kalo kita mau bincang-bincang Itu kayaknya gak mau abis Satu dekade Bisa lama Iya Kita ngeluk kemana-mana Satu dekade Apalagi Kita tau kan Jelo ini Dival luar biasa Penyanyi terkenal Iya Apalagi Ben juga Lagunya Jelo yang kamu paling suka apa? Atau yang inget deh Boleh gak usah bahas ya Lagu apa yang aku suka dari Jelo gitu Jadi jujur Lagu-lagunya Tante Jelo gak ada di list Gak ada di list saya Gak ada di angkatan Tapi Kalau film-filmnya Ben Itu Yang pernah nonton itu ya si Batman itu ya Yang sekarang Yang sekarang udah diperanin sama Sampai itu man Yang pernah Robert Pattinson Robert Pattinson Jadi Jadi Tapi kayaknya kerenan Ben ya Gak sih sebenarnya Semua aktor siapapun Kalau pake Apa? Kostumnya Batman Pasti keliatan keren Warnanya hitam loh Hitam Mengkilat Oke Jadi berotot-otot Jadi pasti keliatan keren Si Jelo ini Kalau dari Karakternya Dia selalu Berpakaian yang Kalau dibilang nyentrik Gak sih dia selalu menjadi Trend center Anak millennial kan Gitu Apalagi Tadi kayaknya sempat Kasih lihat kan Fotonya yang pake gaun Terbuka Iya Eh Tau gak dia itu sudah Masuk kepala 5 loh umurnya 51 tahun Cin Terus Wajahnya 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 masih glowing Bodinya masih Bokongnya itu kan Kalau kalian masih ingat Diasuransikan loh Diasuransikan Buset Kalau kenapa-napa Dia bakal terima duit Oke tribuners Kayaknya Kalau kita bahas Soal Jelo dan Ben Kayaknya gak akan ada Abisnya Dua dekade pun Dari mereka putus 17 tahun pun Gak akan ada abisnya Karena sebelum itu pun Mereka sudah menjalin pertungan Dan sempat Bukan sempat sih Emang putus sih Batal Batal menikah gitu Sampai bubaran Oke tribuners Hari ini Pembicaraan kita Tentang Jelo dan Ben Mungkin sampai disini Dan tribuners Jangan lupa Tetap saksikan Gotis Gosipin Para artis Setiap hari apa Senin dan Jumat Tetap bersama saya Siti Nurjana Dan Junis Oke tribuners Bye bye Siti Nurjana 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 Siti Nurjana